Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Roti Sumbu Channel Halo para sahabat Roti Sumbu Channel Semoga para sahabat Roti Sumbu Channel Tetap dalam keadaan yang berbahagia Di kesempatan kali ini Roti Sumbu akan memberikan tutorial Pembuatan mata bor untuk Pembuatan ring batok kelapa ya Ini pesanan dari subscriber Yang meminta Bang buatkan dong Tutorial pembuatan mata bor Untuk ring batok kelapa Walaupun sudah Roti Sumbu Bahannya apa saja dan seperti apa bentuknya Tapi disini para sahabat khususnya subscriber Roti Sumbu Meminta dibuatkan tutorialnya Insya Allah nanti Roti Sumbu akan buatkan ya Dan yang untuk baru bergabung atau menemukan channel Roti Sumbu ini Roti Sumbu Berharap dukung terus channel Roti Sumbu ya Agar lebih berkembang Bantu di like Bantu pula di share Jika video ini bermanfaat Terus jika para sahabat Roti Sumbu Mempunyai saran atau pendapat atau masukan untuk Untuk Roti Sumbu ya Silahkan isi di kolom komentar Serta jangan lupa pula di subscribe Terbataskan tombol loncengnya Untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Roti Sumbu Ya para sahabat Disini Roti Sumbu Menggunakan dua mata bor ya Ini mata bornya seperti ini Ini biasa kita beli di online juga ada Nah seperti ini para sahabat Bisa diperhatikan ya Ini kita di toko online juga ada Nah seperti ini Ini untuk mata bor yang pertama Nah ini Jadi ini kita Tidak usah membuat tutorialnya ya Karena memang sudah ada ini Di toko online Nah mungkin Banyaknya para sahabat Nah mempertanyakan ini Bagaimana cara membuat Mata bor Untuk ring batok lapa ya Nah disini Roti Sumbu Menggunakan BH2 ya BH8 dan BH10 Untuk bagaimana prosesnya Cara pembuatannya ya Simak terus Video Roti Sumbu Jangan di skip ya Simak sampai selesai Biar nanti Bisa paham bagaimana proses pembuatannya Oke para sahabat Roti Sumbu Kita lanjut ke proses pembuatannya Check it out Oke sahabat Bahan utama yang kita pergunakan Saat ini Untuk pembuatan Atabor Untuk membuat ring batok kelapa Kita menggunakan ini ya Nah ini kita pergunakan Ini BH Ini BH Ukuran 10 Para sahabat Nah bisa diperhatikan Ini BH ukuran 10 Bisi BH Terus Alat untuk Pembentukannya pun Harus punya ini dulu Gerinda ya Nah kita harus punya gerinda dulu Gerinda tangan Kita harus punya gerinda tangan Bagaimana juga ya Kita langsung ke proses pembuatannya Bagaimana caranya Nah langsung kita proses Yang jelas ini ya Yang pertama hanya gerinda Alatnya Yang kedua Bisi BH Nah disini menggunakan Bisi BH ukuran 10 Oke kita lanjut Ya para sahabat Nah saya lupa Nah ini kita menggunakan Spidol ya Nah kita menggunakan Spidol Ini kita garis dulu Kita kasih garis Ya untuk garis Sesuai selera dah ya Cuma disini Roti sumbu Tipis-tipis Pakainya Nah kita garis Jadi beberapa bagian Nah ini sudah kita garis Semua Ukurannya Seperti ini ya Ukurannya Kira-kira setengah senti Setengah sentian Kita ambil Untuk garis ini Setelah kita Kasih garis Nah kemudian Langsung saja Kita gerinda ya Kita gerinda Bagian yang sudah digaris ini Untuk garis Sampai Seperti Selamat 7 Baris oke sahabat nah ini sudah selesai sementara hasilnya seperti ini sahabat ya bisa diperhatikan agak-agak burma seperti ini ya kemudian kita seset bagian sini kita seset ya bagian kanan karena dia akan muternya ke sini ke kanan muternya gede indah nah ini kita seset nih yuk sahabat kita lanjut selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat seperti ini ya kita buat seperti ini dulu ini sudah terlihat agak tipis ya kemudian ini kita kasih lancip kita buang ini biar lancip ya biar tajam selamat menikmati terima kasih selamat menikmati nah kita buat lancip seperti ini sahabat ya kita buat lancip seperti ini ya kemudian ini kita gerinda gerinda lagi ya ngikutin garis yang ini kita gerinda ulang lagi terima kasih nah seperti ini ya nah seperti ini ya para sahabat ini masih agak panas ini kita seset lagi sampingnya ini sudah ya tadi kemudian kita potong mungkin disini apa kita menggunakan ukuran kira-kira 8 cm ya 8 atau 9 cm tinggal tergantung selera kita dah kita mau pilih yang mana dah ya Nah di sini saya menggunakan 8 cm ukurannya saya mau pilih yang terakhir selamat menikmati ini sudah putus para sahabat kita rapikan ini ini sudah rapi kemudian langsung kita coba bagaimana cara kerjanya ya sahabat ini mata bor yang baru kita pakai ini yang lama yang biasa saya pakai sekarang kita lanjut ke uji coba ini yang baru oke kita tes sepertinya bagus juga nah ini pengatasannya biasa lanjut selamat menikmati selamat menikmati oke sekian tutorial pembuatan mata bor untuk ring batok kelapa ya para sahabat sekali lagi roti sumbu mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala pemasukannya atau segala pendapatnya sarannya untuk roti sumbu insya Allah jika para sahabat nanti merequest lagi atau memesan lagi bang bikin ini dong bang bikin itu dong insya Allah nanti roti sumbu akan coba membuatnya dan roti sumbu mengucapkan dan sekali lagi banyak-banyak terima kasih sudah mendukung channel roti sumbu dan yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini roti sumbu tak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk memberikan like serta bantu di share dan isi pendapat para sahabat di kolom komentar jangan lupa di subscribe dan tekan tombol untuk channel roti sumbu agar terus mendapatkan pemberitahuan atau berlangganan di video roti sumbu dan roti sumbu sangat-sangat berharap sekali para sahabat terus mendukung channel ini dan sekian dari roti sumbu salam sukses salam kerajinan tangan salam batu akik selalu di jari semoga makin sukses untuk para sahabat semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke